Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Channel Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam Di video kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yang mungkin saja tengah berkunjung ke channel kami ini Atau bagi sahabat semua yang setia stay di channel ini Kita akan membahas tentang 8 amalan malam 1 surah Bertepatan dengan tahun baru Islam 1446 Hijriah 1 Muharam Nah bagi kalian yang penasaran apa saja sih yang harus diamalkan atau dikerjakan Saat malam 1 surah yang penuh dengan mistis tersebut Terutama bagi kalian yang berada di Pulau Jawa Maka sebelumnya jangan lupa sahabat Untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Seperti diketahui sahabat Apabila tahun 2024 ini Satu surah di dalam kalender Jawa Islam Atau satu Muharam di dalam kalender Islam Akan jatuh pada hari Minggu 7 Juli 2024 Pada pandangan orang Jawa sahabat Satu surah yang biasa identik bertepatan dengan satu Muharam Atau tahun baru Islam Lebih identik kepercayaan tentang makhluk halus Menurut pandangan Islam Karena Muharam termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah SWT Justru kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah Dan tidak percaya dengan sesuatu yang mistis yang tidak ada dalilnya tersebut Hal ini pun dikatakan oleh ulama Sufyan At-Sawri dalam kitab Lato'if Al-Ma'arif Beliau mengatakan bahwa bulan Muharam atau bulan haram Merupakan waktu terbaik untuk mengerjakan amal solih Maka untuk menyambutnya sahabat Kita dianjurkan untuk lebih fokus mengejar pahala Oleh karena itu berikut adalah penjelasan kami Tentang amalan yang sangat rekomendasi dilakukan pada malam satu surah Yang bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet Di tahun 2024 versi dunia muslim Amalan yang pertama bersedekah Keutamaan sedekah pada bulan Muharam merupakan hadis riwayat Sufyan bin Uyaynah Rodiyallahu'an Yang dikutip dari buku 12 bulan mulia amalan sepanjang tahun Buku tersebut merupakan karangan Abu Rahmat Ahmad AS Bunyinya adalah jika kita sedekah Terutama pada hari Ashurah Hari ke-10 bulan Muharam Nisayat kita akan dilapangkan dengan berbagai kemudahan Dan juga rezeki Maka oleh karena itu sahabat Mari kita bersedekah Selanjutnya Amalan nomor 2 Memperbanyak sholat Disamping sholat wajib yang kalian lakukan sahabat Tidak ada salahnya pada satu suruh Kalian mulai mengerjakan sholat sunah lainnya Seperti sholat sunah hajat, tahajud, dan lainnya Sholat sunah tersebut bisa kalian laksanakan sesuai dengan kondisi Misalnya kalau tidak kesulitan bangun tengah malam Kalian bisa sholat tahajud Atau kalian bisa mengerjakan sholat sunah sebelum Atau sesudah sholat wajib Kobliyah bakliyah Yang kalian kerjakan sahabat Selanjutnya di urutan nomor 3 Amalan yang bisa kalian lakukan Yaitu membaca surat al-ikhlas Kalian ingin bebas dari azab dari Allah SWT Kalian jika memang ingin bebas Maka bisa mengamalkan membaca surat al-ikhlas Sebanyak seribu kali atau semampunya Niscaya Kalian akan dijamin dibebaskan dari segala azab dari Allah SWT Amal ini pun bisa dilakukan oleh perempuan yang tengah hain Pada saat bulan tersebut agar tetap mendapatkan pahala Namun pastinya jangan sampai diucapkan ya Selanjutnya di urutan nomor 4 Berpuasa sunah Memang puasa ini hukumnya sunah lah Akan tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba jika niat dan mampu Ada pun puasa yang dilakukan pada bulan Muharram Antara lain puasa tasua Yaitu tanggal 9 dan 11 Muharram Dan puasa asyurau tanggal 10 Muharram Puasa ini tidak harus dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut Tapi boleh 1 atau 2 hari saja Nah selain itu ada juga puasa sunah lainnya sahabat Seperti puasa Ayyamul Ben Waktunya berlangsung pada tanggal 13, 14 dan tanggal 15 Muharram Selanjutnya di urutan nomor 5 Silaturahmi Silaturahmi merupakan ajaran sunah dari Rasulullah SAW sahabat Kita dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada semua orang Tanpa memandang bulu Terutama kepada keluarga dan juga sahabat Bentuk silaturahminya tidak ada ketentuan khusus Pelaksananya sama saja seperti bulan lainnya sahabat Dan bisa dilakukan sesederhana mungkin Seperti hangout, meeting, chatting Ataupun bertemu di rumahnya, ngobrol dan lain sebagainya Selanjutnya nomor 6 Memotong kuku Menjelang sholat idul adha Apalagi yang berniat untuk berkurban Maka dilarang untuk memotong kuku Akan tetapi sahabat Potong kuku menjelang bulan Muharram Justru merupakan amalan yang disunahkan Potong kuku merupakan bagian dari menjaga kebersihan Bahkan jika melaksanakannya Justru dapat keberkahan Sesuai dengan sejumlah hadith dari Nabi Muhammad SAW Walaupun derajatnya tidak suhi Selanjutnya di urutan nomor 7 Dari sejumlah amalan yang bisa sahabat lakukan ketika Menjelang malam satu syuruh Atau bertepatan dengan tahun baru Islam Memohon ampun Bulan Muharram ini bisa jadi sarana kita Untuk memohon ampunan kepada Allah Kita bisa juga membaca zikir Hal ini terdapat pada surah Al-Azab Ayat 41-42 Seperti Berbunyi berikut ini Yang artinya Hei orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah SWT Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertaspilah kepadanya Di waktu pagi dan juga petang Ini sekaligus sahabat sebagai bentuk introspeksi diri Terhadap banyaknya dosa akibat kesalahan kita selama ini Inilah kesempatan kalian untuk lebih dekat dengan Allah Diharapkan kalian melakukannya dengan ikhlas Sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi Dari sebelumnya Nah selanjutnya sahabat di urutan terakhir Yaitu di urutan nomor 8 Dari sejumlah amalan pada malam satu surah Yaitu menjenguk orang sakit Jika ada orang yang dikenal Atau ada berita orang sakit Yang terjadi di bulan Muharram Maka sebisa mungkin Sempatkan jenguk orang tersebut sahabat Hal ini juga termasuk salah satu surah nabi Walaupun begitu kalian pun harus memperhatikan Etika menjenguk orang sakit Ada etika seperti tidak datang dengan membawa banyak orang Tidak mengganggu Tidak berisik Dan membawa buah tangan Dan yang pasti izin kepada yang bersangkutan Nah itulah sahabat penjelasan kami Tentang sejumlah amalan Pada malam satu surah Bertepatan dengan Tahun Baru Islam Satu Muarram 1446 Hijriah Semoga bisa menjadi referensi dan muhasabah Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton